Hai assalamualaikum teman-teman Terima kasih ya sudah klik video ini di video kali ini saya mau bikin lepet ketan khas lebaran ya tapi di sini saya tidak memakai janur mau tahu pakai apa yuk ikuti step-by-stepnya yuk kita siapkan bahan-bahannya di sini saya membuat lepet ketan khas antau ya ini ada beras ketan nanti saya akan cuci bersih dan rendam dan ini kelapa parut kering kalau ada kalian pakai yang basah ya dan ini santan kental garam secukupnya Hai dan ini tali untuk mengikat rapet dan daun bambu atau godong pring ya untuk pengganti janurnya maklum di perantauan susah ya untuk mendapatkan janur jadi memakai daun pring tapi rasanya tetap tidak kalah dengan yang pakai janur ya Yuk ikuti step-by-stepnya kita cuci bersih beras ketannya dan kita rendam kira-kira sekitar empat jaman ya kita rendam juga tali dan juga daun bambu atau godong pringnya ya nanti kita cuci bersih juga ya ini kita rendam dulu please Klik tombol merah subscribe buat kalian yang belum subscribe ya terima kasih karena disini kita menggunakan kelapa parut kering kita akan rendam menggunakan santan yang kental ya seperti ini kita tuangkan ke parutan kelapa keringnya biar kelapa parut keringnya terendam dengan santan ya kita tambahkan sedikit air sedikit saja ya yang penting kelapa parut keringnya terendam jangan terlalu banyak kita kasih airnya ya sedikit saja untuk selanjutnya kita akan simpan di kulkas biar nanti hasilnya seperti kelapa parut fresh ya kita diamkan sekitar empat jam kita taruh di kulkas ya Oke ini kita simpan dulu di kulkas beras ketan yang sudah kita rendam selama 4 jam kita tiriskan ya sambil kita tiriskan beras ketanya kita akan cuci dulu ini daun bambu atau godong pringnya ya yang tadi sudah kita rendam kita akan cuci bersih ya dan nanti kita akan lap sampai kering ya sebelum kita gunakan untuk membukus lepetnya beras ketan selesai kita tiriskan kita akan campur bersama parutan kelapa tadi ya oke ini kita pindah ke dalam wadah dan selanjutnya kita akan campur bersama parutan kelapa tadi ya Oh ya kenapa tadi parutan kelapa kita campur dengan santan karena disini saya menggunakan parutan kelapa kering ya jadi biar hasilnya seperti kelapa fresh kita harus rendam bersama santan dulu kira-kira 4 jaman ya taruh di kulkas dan ini hasilnya benar-benar seperti kelapa yang masih fresh ya oke ini kita campur bersama ketannya kita aduk-aduk biar tercampur merata antara beras ketan dan kelapa parut tadi ya kita tambahkan garam secukupnya biaran lepet ketannya hasilnya atau rasanya gurih ya ini kita campur-campur biar merata aduk-aduk semuanya godong pre yang sudah kita cuci bersih kita potok bagian pangkalnya ya seperti ini dan kita lap kering juga untuk selanjutnya kita akan bungkus lepetnya ya step selanjutnya kita akan bungkus lepetnya menggunakan daun bambu atau godong pre yang ya kita pilih daun pre yang tidak sobek ya biar lebih mudah untuk kita membungkus lepetnya hasilnya juga bisa terbungkus rapi ya kita atur seperti ini daun atau godong prenya kemudian kita masukkan beras ketan yang sudah kita campur dengan kelapa parut tadi ya kita isi jangan terlalu penuh kemudian kita tutup dan selanjutnya kita akan ikat ya untuk cara mengikatnya terserah kalian ya yang penting bisa terikat dan tidak kebuka lagi untuk daun prenya ya disini saya ikat tiga bagian ya ini hasilnya oke kita lanjut bungkus ya seperti tadi kita atur daun prenya seperti ini terus kita masukkan beras ketan secukupnya ya sambil ditekan ya dan kita tutup kemudian kita ikat ya seperti itu lanjut sampai semua terbungkus ya selamat menikmati ini hasilnya ini hasilnya beberapa yang sudah kebungkus ya lepet ketannya dan ini masih sisa kira-kira masih satu lagi kita lanjutkan ya kita ambil satu lembar daun pre terus kita atur seperti ini oke kemudian kita masukkan beras ketannya please klik tombol merah subscribe ya buat kalian yang belum subscribe terima kasih oke ini kita masukkan semua ya sambil ditekan sambil ditekan tutup dan kemudian kita ikat ya kalian ikat kalian ikat sambil ditarik biar ikatannya kencang ya abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol ini udah selesai semua siap untuk kita masak atau digodok ya kita ikat dua-dua seperti ini ya nanti lebih mudah kita akan masak sekitar tiga jam karena disini saya memakai panci listrik ya saatnya kita rebus rapat katanya ya please klik tombol merah subscribe buat kalian yang belum subscribe ya terimakasih ini saya sudah siapkan panci dan air juga sudah mendidih saatnya lepet ketan kita rebus ya kita rebus kira-kira sekitar tiga jam ya kebetulan disini saya memakai panci listrik ya jadi kita rebus sekitar tiga jam cukup ya setelah kita rebus selama tiga jam kita coba cek dulu ya oh ya please klik tombol merah subscribe buat kalian yang belum subscribe ya dan klik lonceng notifikasinya biar kalian bisa selalu update saat saya upload video-video terbaru ya terimakasih oke oke ini kita angkat kita tiriskan dulu lepet ketannya ya sudah matang semua lepet ketannya kita akan coba buka ya lepet ketannya please klik tombol merah subscribe ya buat kalian yang belum subscribe terimakasih ini kita kita buka dulu kita coba buka ya ini daun bambunya jujur ini baunya sedap banget tidak kalah tidak kalah dengan lepet ketan yang dibungkus dengan daun janur ya rasanya gurih enak cocok banget ya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai lepet ketan ala anak perantauan ya walaupun tidak ada janur bisa pakai daun pring ya selamat mencoba tonton juga video-video saya yang yang lainnya dan jangan lupa like subscribe komen dan share ya wassalamualaikum